Ya sudah dengan bantuan rekaman CCTV, dua pelaku pencurian sepeda motor ditangkap jajaran kepolisian Sekupang. Aksi pencurian yang dilakukan untuk membantu temannya memiliki motor. Unit Rescrim Polsek Sekupang mengamankan dua pelaku pencurian sepeda motor di wilayah Kelurahan Tanjung Riau, Sekupang, Batam. Kedua tersangka berinisial AST dan AAM, usai mendapatkan motor dari hasil curiannya. Pelaku kemudian memperetelinya atau menggantikan seluruh bodi kendaraan agar tidak mudah dikenali orang. Kepulisian Sekupang, Kompol ZA, Kristopel Tamba menjelaskan kejadian tersebut pencurian pada tanggal 6 Maret 2023 kemarin. Keberhasilan pengungkapan kasus dari bantuan rekaman CCTV di lokasi tersebut untuk barang bukti ditemukan satu unit sepeda motor di tangan pelaku. Ya berapa kali berlaku? Ini baru sekali ini. Kebetulan ini statusnya itu anak yang tidak mau sekolah. Tidak mau sekolah karena orang tua pelaku sendiri sudah datang, sudah cukup lelah menasehati anak-anaknya untuk supaya dia mau bersekolah. Yang dicuri aja sepeda motor di mana nih Pak? Di daerah Tanjung Riau, di RT yang saya jelaskan. Di daerah Tanjung Riau. Sama, ini ada pengungkapan di tiga tempat ini ya. Tiga tempat tapi wilayahnya sama daerah Tanjung Riau. Motor yang diambil ini dijualnya atau bagaimana? Kalau yang ini di sebagian itu dijual. Sementara itu pelaku mengaku aksi pencurian yang dilakukan untuk membantu temannya. Atas perbuatannya, kedua pelaku dijerat dengan pasal 363 KUHP pidana dengan ancaman hukuman penjara selama sembilan tahun. Bangun Silendra, melaporkan dari Batam. Bangun Silendra, 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 bang Terima kasih.